Pemirsa diduga karena kelalaian pihak pekerja proyek yang tidak memperhitungkan derasnya arus sungai saat musim penghujan. Tiang penyangga jembatan di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan roboh. Akibatnya jembatan sepanjang 35 meter yang sudah hampir jadi ambruk. Kejadian ambruknya pengerjaan jembatan Ponton di Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan terjadi pada dini hari kemarin. Saat itu hujan deras mengguyur Kabupaten Empat Lawang hingga menyebabkan debit air sungai musim meluat, membawa material kayu serta tanah dan mengakibatkan tiang penyangga tidak kuat untuk menahan beban badan jembatan. Suara dentuman keras mengiringi ambruknya jembatan sepanjang 35 meter dengan lebar 12 meter. Akibat kejadian ini, jaringan listrik di Kecamatan Pasema Air Keru, Empat Lawang mengalami pemadaman selama belasan jam karena kabel jaringan listrik putus dan tertimpa jembatan. Proyek pembangunan jembatan Ponton menggunakan APBN sebesar 27 miliar lebih melalui kementerian PUPR RI ini. dimulai sejak 2020 lalu. Jembatan dibangun karena tahun 2019 jembatan sebelumnya robo diterjang banjir bandang. Pengerjaannya sudah masuk tahap 75 persen. Tapi ambruknya jembatan kali ini menjadikan target penyelesaian proyek sebelum Hari Raya Idul Fitri menjadi berantakan. Dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, INews melaporkan.